setelahnya kita admit ya suaranya videonya kurama belum jelas loh share audio sudah Mas Agung saya nggak dengar sih saya dengar bu tapi kecil kalau kecil sepertinya karena dari audio luarnya bukan karena dari suara video mengenai ilmu statistika dan meningkatkan minat calon mahasiswa untuk belajar di jurusan dapat cepat diulang lagi ke tangan kalian sebagai mahasiswa di sini demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas kecil Mas Agung suaranya kami berupaya menjadi lembaga pendidikan dan pengembangan statistika bertaraf internasional yang berifisi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komputasi statistika, sosial dan ekonomi serta hayati seperti kita ketahui bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data sesuai kaedah ilmiah mengorganisasi data, menyajikan data, memilih metode yang tepat atau memilih metode analisis yang tepat sehingga data tadi dapat digunakan sebagai informasi yang dibutuhkan seperti kita ketahui bersama, kebutuhan akan informasi adalah hal yang mutlak diperlukan oleh banyak pihak baik itu peneliti, perusahaan, industri, lembaga pemerintahan mereka tidak terlepas dari kebutuhan akan informasi dalam kegiatan perencanaan mereka baik itu untuk pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh sebab itu, lulusan dari program studi kami dapat memanfaatkan ilmu yang dipelajarinya di berbagai bidang dan mempunyai prospek karir yang bagus semoga perkenalan dari saya ini menambah wawasan calon-calon mahasiswa mengenai ilmu statistika dan meningkatkan minat calon mahasiswa untuk belajar di jurusan ini kami tunggu kedatangan kalian sebagai mahasiswa di sini demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua selamat datang di kuliah tamu praktisi dengan tema mengupas sains data prospek implementasi dan tantangan program studi sarjana sains data di Departemen Statistika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, SSE, MSI, PhD Medical Science, pelaksana tugas dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Insinyur Mohamad Sasmito Jati, MS, ASEAN Engineering, yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Ismail Fahmi, PhD, beliau adalah founder dari PT Media Kernels Indonesia, yang kita kenal juga dengan Drone Emprit Academic Service, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Departemen Statistika Universitas Brawijaya, serta seluruh peserta kuliah tamu praktisi yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa solawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju zaman yang terang-menderang. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfatul Amaliana selaku Master of Ceremony pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, dan bagi peserta diharapkan untuk dapat menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera, serta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh Panitia selama acara kita berlangsung. Mari kita akan berlanjak ke acara berikutnya. Kita akan masuk ke susunan acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada seluruh peserta serta tamu undangan diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun sementara, serta tetap menonaktifkan mikrofon kita selama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk menampilkan lagu. Kepada Panitia yang bertugas, dipersilahkan lagu Indonesia Raya. 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 Terima kasih, Kepada Panitia yang bertugas, dipersilahkan lagu Indonesia Raya. Kepada Panitia yang bertugas, dipersilahkan lagu Indonesia Raya. Kepada Panitia yang bertugas, dipersilahkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih kepada Panitia. Tugas Dekan Fakultas Mipa Universitas Brawijaya juga sedang mengikuti agenda lain di tingkat ASEAN, sehingga beliau juga berhalangan hadir untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Mewakili Bapak Rektor dan Bapak Pelaksana Tugas Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, pembukaan kegiatan kita pada hari ini akan dilakukan oleh Ibu Ketua Departemen Statistika Ibu Rahma Fitriani SSI MSC PhD kepada Ibu Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada host, mohon untuk menjadikan Ibu Rahma, kohos. Baik, suara saya terdengar? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta kuliah tamu praktisi, Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, dan juga yang utama pada Bapak Ismail Fahmi, PSD. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk hadir di acara kuliah oleh praktisi. Event ini sebenarnya adalah event yang kami butuhkan agar mahasiswa dan kami juga selaku dosen faham atau mendapat wawasan bagaimana penerapan ilmu kami di dunia kerja, terlebih dengan pengalaman Bapak saya yakin ya, pengalaman Pak Ismail Fahmi. Kita dapat banyak wawasan baru sehubungan dengan perkembangan data di era data, era-era saat ini di mana informasi begitu cepat ya, sehingga data itu tidak lagi data yang skala yang kecil, ya, skalanya skala besar di mana dengan volume, velocity, dan variety-nya yang sudah out of reach ya seolah-olah. Jadi dengan ilmu statistika kita saat ini, kita harus mau atau harus mau belajar lebih di era sekarang di mana peran sains data di sini kayaknya sudah mau tidak mau harus kita sambut dengan baik, kita pelajari dengan baik supaya mahasiswa juga bisa punya pengalaman, ya, jadi dengan topik yang ini tadi ya, kuliah tamunya, prospek, implementasi, dan tantangan. Jadi seperti yang disampaikan oleh MC tadi bahwa kami juga sudah mempersiapkan adanya PS Science Data, mungkin awal tahun depan, eh pertengahan tahun depan baru menerima mahasiswa. Jadi dari kami sendiri para dosen juga masih belajar, ya, kami sudah banyak wawasan tentang itu, tapi ya, ini suatu kehormatan kita mendapatkan kuliah dari Pak Ismail Fahmi yang saya rasa sudah cukup pakar di bidang ini. Baik, untuk para peserta, selamat belajar. Ini banyak mahasiswa, satu dan es dua ya saya rasa di sini. Jadi selamat belajar, semoga kalian juga bisa mendapat banyak manfaat dari ilmu apa yang di-share oleh pemateri. Dan akhirnya nanti arahnya kan untuk proses belajar kalian dan penelitian kalian di masa datang ya, ketika masih sudah di mahasiswa maupun nanti ketika sudah memang terjun ke dunia kerja. Mungkin itu dari saya, sekaligus saya secara ini buka, ya, secara senang buka acara ini, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, semoga acara berjalan lancar sampai akhir nanti, tidak ada kendala yang berhati. Pada Panitia, terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya dan semoga itu tadi lancar sampai akhir nanti. Seperti itu dari saya, kurang lebihnya saya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rahma Fitriani, SSI, MSJ, PhD, yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke inti dari kuliah tamu praktisi tentang mengupas sains data, prospek, implementasi, dan tantangannya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Fahmi, PhD. Sesi kali ini kita akan dipandu oleh Ibu Nurjana SSI, MPhil, PhD, selaku moderator. Beliau, Ibu Nurjana merupakan Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Kepada Ibu Nurjana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lutfah atas waktunya, yang kami hormati Ibu Ketua Departemen, Ibu Rahma Fitriani, Sekretaris Departemen, Ibu Eni, Ketua Program Studi, yang ada di lingkungan Fakultas MIPA, sekenap mahasiswa S1, S2, dan mungkin ada S3 yang bergabung. Sebagai informasi, Pak Ismail, ini mahasiswa yang bergabung bukan hanya dari MIPA, tapi juga dari Vilkom dan Fisip beberapa, dan peserta umum yang lain. Dan tentunya yang kami hormati, Pak Ismail, selamat datang kembali di Brawijaya. Kali ini secara virtual ya, Pak. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa bertemu lagi secara langsung. di lain kesempatan tentunya. Mudah-mudahan nanti bisa kita jatalkan segera di awal tahun depan, insya Allah. Kali ini kita akan sama-sama belajar, mendengarkan dari pakar yang sudah tidak diragukan lagi, beliau Pak Ismail Fahmi tentang data sains. Tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Ibu Rahma sebagai Ketua Departemen, data sains ini profesi yang sangat dibutuhkan dan akan semakin dibutuhkan tampaknya di masa depan. Tidak terbatas hanya pada industri-industri rintisan startup. Karena selama ini yang terus kita dengar, ah yang butuh, industri yang baru-baru, ah yang sudah settle, enggak. Ternyata semakin melebar kebutuhan data sains ini. Hanya memang masalahnya kebutuhan-kebutuhan saat ini belum diimbangi dengan ketersediaan SDM. Yang betul-betul pakar di bidangnya. Lawangan inilah yang sangat terbuka luas, apalagi di era revolusi industri saat ini. Tidak hanya industri-industri manufaktur yang bergerak di bidang IT saja, tapi dari perusahaan, organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga di bidang-bidang sosial, itu ternyata juga butuh. Pak Ismail ini sangat berpengalaman sekali kalau kita lihat. Karena saya mengikuti beliau memang terus terang dari media sosial, dari Twitter, melihat beberapa analisis beliau, bahkan yang lebih banyak juga di bidang politik, bagaimana melihat data melimpah ini secara lebih jernih. Karena kekhawatiran banyaknya data saat ini justru menjadi, dalam tanda kutip ini, sampah yang menjadi polusi informasi, jika kita tidak bisa meramunya dengan benar, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pengolahan data yang melimpah ini, yang berserakan di mana-mana ini, kita temui di media internet, segala macam, kita gabungkan dengan beberapa keahlian, baik itu di bidang statistika dan tidak tertutup tentunya di bidang-bidang yang lain. Kami berdiskusi sebelumnya, data saintis ini bukan miliknya orang statistika, bukan miliknya orang ilmu komputer, tapi justru gabungan dari beberapa keahlian yang memang sudah saatnya berkolaborasi, tidak lagi berkompetisi, saya kira begitu ya. Baik, untuk menyingkat mungkin sebelum Pak Ismail memulai, saya akan sedikit menyampaikan CV beliau, kurikulum VT beliau, semoga bisa dilihat. Nah, ini beliau, kelahiran Bajonegoro, sama seperti Pak Rektor kita, Profi Dodo. Beliau saat ini berdomisili di Jakarta Selatan. Mungkin tidak saya bacakan detail, karena memang banyak sekali jawaban dari beliau. Bapak Ismail Fahmi, PhD, beliau adalah pendiri dari PT Media Kernels Indonesia, pengembang sistem big data media kernels, atau juga lebih kita kenal dengan drone emprid. Ini juga sering saya berseluncur di drone emprid ini, memberikan layanan gratis bagi mahasiswa peneliti, mahasiswa peneliti jurnalis yang membutuhkan data dari media sosial Twitter untuk keperluan riset dan penyusunan artikel. Beliau juga konsultan dari Perpustakaan Nasional RI, Perpusnas. Beliau juga yang mengembangkan OneSearch ID, portal untuk mengakses seluruh database dan repository digital dari Perpustakaan Universitas Lembaga Sekolah dan Perpustakaan Umum. Beliau lulusan dari ITB S1, S2, S3. Beliau dari Universitas Kroingen Belanda. Luar biasa sekali. Beberapa pengalaman kerja beliau, sampai saat ini beliau adalah founder dari drone emprid, dengan beberapa pengalaman menjadi konsultan di beberapa lembaga dari Perpusnas, kemudian juga dari Amsterdam dan juga Perancis. Beliau juga saat ini sebagai dosen di program S2 Teknik Informatika, UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ini kalau saya baca cukup banyak, terlihat sekali bagaimana track record beliau bangun dari awal sampai akhir semuanya, tentang bagaimana kita mengelola data. Topik data terutama sangat kuat beliau dari bidang IT beliau. Beliau juga pernah mendapatkan awards tahun 2002 sebagai team leader di Principal Investigator Indonesian Digital Library Network dan juga di International Paper Contest on Digital Library at developing countries di USA. Luar biasa sekali. Itu mungkin secara singkat, CV dari narasumber kita hari ini, dosen praktisi kita hari ini, yang akan berbagi dengan kita tentang mengupas detail tentang data science. Ini juga bisa kita sama-sama lihat, beliau juga beberapa kali mengisi acara di TV. Kataan kira-kira Pak Ismail, mungkin nanti bisa lebih banyak cerita sendiri, pengalaman dengan teman-teman di sini. Kita cukup beragam di sini, jadi dari dosen, mahasiswa, kemudian beberapa masyarakat umum juga bergabung dalam acara kuliah praktisi kita hari ini. Monggo Pak Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan, kira-kira sekitar satu jam. Tapi Monggo tidak terbatas. Fleksibel Mawon. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Nurjana. Sebagai moderator, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rahman Fitriani sebagai Ketua Departemen KASITIKA, Bu. Terima kasih banyak atas undangannya. Tadinya saya sudah senang mau ketemu Pak Rektor. Tadi sekitarnya sudah WA-an tadi sebelum acara. Iya, saya juga. Oke. Tadi lebih penting. Mudah-mudahan tugas beliau. Suksesnya. Dan juga pada, saya karenakan semua di sini, praktisi statistika, dan mungkin juga ada mahasiswa, 5.000 dosen. Saya akan coba langsung share screen. Saya sudah siapkan. Ini materi tentang data saian, prospek, implementasi, dan tantangan. Nanti kita diskusi saja barangkali. Saya mungkin satu jam atau mungkin kurang. Berikutnya, saya ingin lebih banyak diskusi. Karena teman-teman di sini kan dari perusahaan statistik. Saya beberapa kali itu juga bersama dengan teman-teman dari BPS. Sudah cukup lama, bahkan sebelum COVID itu membahas tentang big data. Di BPS ya. Sejak sebelum big data dipakai di BPS, sampai sekarang kemudian mereka sudah mulai masuk. Barangkali data. Jadi statistik itu sangat menarik dan penting. Sehingga pada depan saya nanti diskusi bisa lebih panjang. Saya akan share nanti itu terkait dari bagaimana sih problem-problem yang ada, tantangannya, dan kemudian di ujungnya, bagaimana kita bisa menerapkan ini. Kalau maksudnya mau bikin di fakultas, di FMIPA, atau mungkin di jurusan, atau mungkin di peruan tinggi, mungkin ada beberapa isu, atau tantangan, atau ide, bagaimana kita memwujudkan data saian. Sehingga bisa lebih pas. Dan sedikit tentang drone upgrade. Ini tools ya. Drone upgrade adalah tools yang saya bangun sejak saya di Belanda tahun 2009, balik ke Indonesia 2014. Ini 2017 dipakai di Cominfo. Sampai sekarang masih dipakai. Jadi apalagi menjelang 2024, menjadi sangat penting itu di Cominfo untuk memonitor, menganalisis, berbagai macam isu ya terkait terkait dengan pemerintahan, program-program pemerintah, termasuk juga isu-isu sosial juga ada di sana. Ini juga dipakai, misalnya di Kementerian Pertahanan, kalau ini kaitannya bagaimana dengan statistik yang sudah kita bungkus, kita paketkan dalam sistem big data ini, kita pakai untuk membaca ancaman-ancaman, serangan-serangan terkait dengan pertahanan, tapi di sisi digitalnya. Ini contoh bagaimana kita bisa pakai di Jawa Barat, ini di pemerintahan. Pico Bar, Jawa Barat, kalau pernah ingat ya, pada saat awal COVID-19 2020, itu kan Comincenternya baru dibangun. Ini adalah cockpit-nya, Comincenternya. Nah, di sini ada banyak layar, ada salah dua ini, ini dari Drone upgrade, yang bagian ini biru ini ada peta Jawa Barat. Ini adalah analisis terkait dengan isu-isu Jawa Barat. Dari berbagai media sosial, sehingga langsung tahu untuk Kang Emil itu programnya apa saja, yang merah, daerahnya mana saja, kemudian isu apa yang menjadi problem dari masyarakat, dan seterusnya, sehingga mereka bisa tahu. Dan juga ini peta social and focus analysis, itu juga kita bisa lihat petanya. Nah, ini kalau di Muhammadiyah, kayak kemarin kita sama mutamar, kita monitor, kita gerakan publik, dan warga semuanya, supaya bergembira, ramai, kemudian kita bisa, bisa lihatkan dengan data, itu jadi engaged, mereka tahu siapa yang paling aktif, lihat dengan teman, jadi mereka dapat apresiasi dengan data ini. Nah, ini sebagai contoh, di mana kita bisa memanfaatkan, statistik, big data itu, untuk hal-hal yang bukan hanya, kalau tadi kan, di perusahaan, yang nanti saya lihatin juga perusahaan. Nah, ini juga di sosial, negerakan, format, dan lain-lain. Oke, ini, kenapa kita menuju ke sana? Saya mau berangkat dari situ dulu, sebagai satu motivasi. Saya berangkat dari sini, ini tantangan global, ada, ada tiga, tiga tahapan sebutnya, dari sisi individu, termasuk sebuah negara. Sisi individu itu, kalau ketika mau, mau di internet, itu harus, harus sudah melek, namanya digital citizenship. Nah, digital citizenship, kemudian, dia setelah biasa, menjadi warga digital, tahu cara menggunakan media sosial, internet, untuk berkembang, untuk belajar. Berikutnya, dia digital creativity, dia bisa menghasilkan sesuatu. Nah, di sini, dia bisa menciptakan algoritma mungkin, solusi-solusi. Dan terakhir, ada digital competitiveness. Makanya di sini, ujung-ujungnya ketika kita, mahasiswa kita, nantinya harapan saya sih, kalau saya selalu bilang, ke teman-teman yang belajar tentang big data, ujungnya itu ke sini, harus digital competitiveness. Digital competitiveness itu adalah, mereka bisa create solusi, dan create company. Jadi, bukan hanya bekerja, tapi ujung, oke, bekerja sementara, tapi ujungnya harus digital competitiveness. Bisa bikin company, bikin perusahaan berbasis apa? Kalau digital competitiveness, jadi, yang serba digital, dan yang serba digital, sekarang sudah data, internet, semua yang ada di internet itu, bisa kita manfaatkan. Bahkan, meskipun produk kita, kita bikin tidak menggunakan internet, tapi penjualannya, marketing sekalian macam, masih tetap membutuhkan internet sekarang ini. Jadi, ini arahnya, ini sangat penting, dan problemnya di Indonesia, untuk yang tahap terakhir itu, digital competitiveness itu, kita itu rendah sekali. Bahkan di sini, Bu Rahma, Bu Nur, gimana supaya anak, mahasiswa kita ini, ini arahnya ke sana itu. Dimotivasi supaya menghasilkan sesuatu, bikin company. Jadi, arahnya, bagaimana buat perusahaan, bagaimana bikin solusi, bagaimana, akhirnya nanti bisa kompit, secara internasional. Kalau bisa. Kemudian di sini, masih sama, ranking kita di Asia Pasifik, juga jeblok, di bawah, dibandingkan dengan yang lain. Dibanding Malaysia juga, kita kalah jauh. Kalau kita lihat di situ, ada beberapa, ini saya buat sekilas saja, banyak sekali area-area, yang perlu dikembangkan. tidak semua ini berkaitan dengan statistik, dan big data. Tetapi, semua di sini berkaitan dengan hal yang sepatutnya digital. Ini ada contoh, penyiapan kurikulum, mungkin barangkali sebagian nanti, ketika teman-teman, mau terjun gitu, nantinya ya, di dunia digital, kurikulum semacam ini, diperlukan nantinya, mulai dari, ini sebutnya disiapkan, mulai dari anak-anak sekolah. Tapi masalahnya, ketika saya pernah ngajar, di UII, saya ngajar di sana, saya tanya, beberapa aspek yang paling mendasar, terkait dengan digital, mereka tidak tahu, tidak dengar. Contoh misalnya, netiquette, itu etiket di internet. Mereka dengar tidak? Tidak pernah dengar. Netiquette itu penting, supaya aman ada di internet itu. Jadi jangan sampai kita sudah, bahas tentang big data, data science, tetapi kita tidak mengerti, tentang netiquette, hingga kita malah, kena masalah itu di dunia digital. Oke. Nah ini, sebagai contoh, saya cekip saja. Nah, itu berangkat dari situlah, penyiapan SDM sangat penting, sehingga ujung-ujungnya, itu adalah, kita harus, harus siap, untuk digital commutative. Nah, untuk menuju ke sana, apa saja skill yang dibutuhkan. Ini ada skill-skill, yang sangat dibutuhkan, di tahun 2020. Ini terlepas, kita tidak melihat, bidang kita apa, tapi skill yang paling dibutuhkan, itu apa sih? ICT itu masih sangat tinggi, ada data science, computer programming, dan lain-lain. Nah, ini yang paling enak, kita lihat dari World Economic Forum. Kita bisa bandingkan, tahun 2015, dan tahun 2020. Kalau zaman dulu, skill yang dibutuhkan, kayak gini, complex problem solving, critical thinking, dan selanjutnya. jadi kelihatan, complex problem solving, itu masih selalu dibutuhkan. Critical thinking, semakin dibutuhkan. Creativity, semakin dibutuhkan. People management, dan seterusnya. Nah, ini, saya kira penting, nanti di, di fakultas, atau mungkin di jurusan statistika, ketika diajarkan, tentang big data, data science, dan lain-lain, diarahkannya ke sana. Meskipun mereka, misalnya, ujung-ujungnya, enggak menggunakan itu, ilmu big data, atau data science, tapi mereka, punya kemampuan, critical thinking, creativity, sama complex problem solving, Dan, latihan, menggunakan big data itu, enak sekali. Karena semua problem ini, skill ini kepake, gitu. Problem solving, complex problem solving, ini kita harus turun ke lapangan. Mahasiswa harus turun ke lapangan, lihat masalah di desa. Kemarin, saya sama Bu Gunur, kita di satu, kampung, di kampung, dekat Brawijaya. Sekarang, saya mencoba itu, di kampung, di desa, dekat saya itu. Saya ingin tahu, problem realnya kayak apa. Ternyata kan kompleks, sehingga, kemudian kita, kumpulkan datanya seperti apa, gitu. Kemudian kita coba solve, kumpulkan data, kemudian coba solving. Jadi, ini, bukan hanya, nantinya ini, yang diajarkan, bukan hanya, oh ini ya, data setnya ini, statistiknya ini, pengolahnya menggunakan algoritma seperti ini, outputnya pakai visualisasi ini, udah ujung-ujungnya seperti ini, udah, apa ini ya, analisis dan kesimpulan. Nggak, nggak seperti itu saja. Ini harus dilihat problem real di lapangan seperti apa, jadi kayak, kayak yang pas tuh, berarti kan perlu kerja sama, kerja bareng. Jadi, mereka nggak melihat lagi nanti, masalah big data itu, sebagai masalah statistik saja, atau masalah, masalah engineering dan komputer saja, nggak. tapi ini sesuatu yang sangat relate dengan dunia sehari-hari. Ini yang kita butuhkan nih, skill ini. Kompleks problem solving. Jadi, karena disebut kompleks. Kalau kita hanya melihat dari sisi big data-nya, analisis-nya, statistik-nya, machine learning, kompleks, tapi masih kurang kompleks. Kompleks, tapi masih kurang kompleks. Karena nggak berhubungan dengan makhluk hidup manusia, atau problem sosial politik gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya, yang saya lakukan misalnya dengan drone upgrade. Itu saya bisa aja dengan sederhana, nampilin apa adanya. Tapi ketika saya lemparkan, saya berurusan dengan buzzers, tokoh politik, partai, segala macam, sehingga ada semacam dialektika, antara data yang saya olah, dengan bagaimana mereka merespon, dan kemudian menjadi data lagi. Jadi lebih kompleks. Ketika saya mengandalkan, itu pun juga lebih kompleks, karena saya melihat masalah real yang ada. Ini sebagai contoh, ini sangat tepat, saya kira ya, ketika dibuka nanti, jurusan data science, dan usulannya saya sih, itu di faktor kompleks problem solving, critical thinking, dan creativity ini, benar-benar ditekankan ya, jadi utama gitu. Jadi bukan hanya soal technical saja. Nah, ini kalau dilihat dari rulenya, peran-perannya, dari tahun 2022, yang turun itu, itu misalnya seperti ini, counting, bookkeeping, sudah turun lah. Sekarang yang naik kayak gini, data analis, saintis, artificial intelligence, tauan kan, dua ini yang di atas. Ini yang saya bilang tadi, kita bisa ngajarin mahasiswa kita, itu menjadi data analis, menjadi data saintis. That's all gitu ya. Tapi kan teknikal gitu. Nah, ini harus dilengkapi dengan kemampuan yang tadi, kompleks problem solving, dari critical thinking, disambungkan dengan dunia real. Oke, itu kira-kira ya, sebagai background, mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa we are on the right track, itu sangat dibutuhkan, dan kalau mau menuju ke sana, ini apa yang penting untuk dilatih, di training ya, di dalam, mungkin ini semacam lab data science, benar-benar, ya lab data science di jurusan statistika ini. Nah, oke, kita bicara soal data is new gold, misalnya. Ya, itu benar, kalau kita bisa mengolahnya. Tapi kalau kita nggak bisa mengolahnya, datanya jadi sampah buat kita. Nggak jadi apa-apa. Nah, ini jadi sangat penting, dan ketika kita bicara soal data, ada dua jenis, data yang terstruktur dan tak terstruktur. Maka ini yang menjadi, perlu diperhatikan, karena ketika nanti, yang dikumpulin, data-data yang dikumpulkan di dalam lab data science, mungkin ya, untuk keperluan latihan atau training, untuk mahasiswa pelakukan penelitian itu, bisa jadi yang kita fokusnya hanya statistik yang apa, terstruktur saja. Data yang sudah database-nya, ada kolom-kolomnya saja itu. Padahal itu hanya 20%. Ada data yang tak terstruktur, itu 80%. Jadi, ini menjadi sangat penting, jangan sampai kemudian data yang tak terstruktur ini, nggak terolah, atau mungkin kita ignore, kita lupakan. Data yang tak terstruktur itu, misalnya apa ya, teks, audio, video, tapi kemudian teks lah. Banyak informasi di dalam teks itu, yang bisa kita olah lagi. Nah, untuk yang ini, kadang-kadang nggak bisa langsung kita olah, karena perlu dibuat struktur dulu. Karena sesuatu itu, kalau kita menggunakan yang machine learning, itu harus sudah terstruktur datanya. Maksudnya, pengolahan-pengolahan statistik itu harus terstruktur. Dalam bentuk kolom, database. Jadi, yang unstructure harus diolah dulu, menjadi terstruktur. Ini kadang-kadang perlu apa? Kerjasama dengan fakultas yang lain. Kalau sumber awalnya adalah teks, dibuat menjadi terstruktur, ya perlu orang komputer science. Orang komputer science pun nggak cukup. Itu orang komputer science khusus komputasional, linguistik, misalnya gitu. Jadi, harus kerjasama dengan orang linguistik. Jadi, kita bisa kehilangan banyak data yang nggak kita olah, kalau hanya fokus di yang terstruktur. Karena kita orang statistik, misalnya ini, ya udah fokus di sini aja. Ya bisa. Tapi, jangan lupa. Kita ketinggalan nih. Banyak hal yang kita olah. Ini sebagai gambaran untuk memotivasi, supaya format data yang akan diolah nanti luas. Jadi, bukan hanya terstruktur saja, tapi unstructure juga. Jelas nggak bisa langsung diproses, maka perlu kerjasama dengan fakultas atau jurusan yang lain yang bisa. Nah, sekarang kita lihat ini proses di data science yang ini akan dilewati oleh teman-teman nanti. Kita berangkat dari pertanyaan. Maka di sinilah yang kemampuan critical thinking, complex problem solving itu di sini. Bagaimana bisa menemukan problem di lapangan, problem di masyarakat, sehingga mereka punya misi. Big data itu, data science itu harus ada misinya. Kenapa yang saya harus mengolah ini? Tapi kalau nggak punya misi, manusia-mahasiswa nggak punya misi, jadinya kurang semangat nanti. Hanya dapat nilai doang. Oh ya, dapat data science, statistik, dapat sekian. Untuk apa? Ya udah, pokoknya lulus aja. Lulus aja. Tapi kalau ada misi bahwa kita bisa meneluskan problem di mana? Di dunia. Atau di kampung. Atau mungkin kalau level gede, memecahkan masalah soal kelaparan membuat manusia. Itu kan misi-misi besar. Nah, di sinilah itu yang perlu kita kembangkan nanti. Pada saat memilih research question, itu dicari yang benar-benar bisa punya misi besar. Nah, itu biasanya relatif dengan problem di masyarakat. Nah, ketika sudah terkembol, misalnya ingin memecahkan masalah apa itu, ternakan, pertanian, apa, paca produksi, di Malang itu apa yang sekitarnya itu. Soal macet, soal lingkungan, pariwisata, kan banyak lah itu ya. Produk-produk UMKM, macam-macam lah. Nah, itu kan kita butuh data. Nanti ada proses pengumpulan data, nanti akan dipersihkan. Nah, ini akan dipelajari nih. Kemudian ada beberapa jenis analisis. Tahap awal pakai Excel saja, gitu ya, supaya dapat modelnya. Kemudian dimodeling, oh, kayaknya bisa menggunakan AI atau machine learning ya. k-nearest network, atau jenis sentri, naif payers, whatever. Kemudian belajar membuat visualisasi, kemudian baru diterapkan itu sistemnya dalam mungkin semacam, apa itu, HPC, high performance computing ya. Mungkin suatu saat itu komputer yang tempatan tinggi ya. Jadi, kalau bisa, fakultas yang beli. Dipakai rame-rame. Jadi, setiap mahasiswa harus invest sendiri. Cukup di situ, bisa pakai rame-rame. Nah, hasilnya kemudian dikomunikasikan kemudian pertanyaan di awal. Ini nanti akan paling dipelajari. Simple, straightforward. Nggak susah, saya kira itu. Dan ketika mahasiswa lulus, mereka akan mendapatkan banyak skill nanti. Mereka akan belajar tergantung bidangnya, statistik, ada computer science-nya, bisnis administration-nya, ada statistik, matematika, fisika, mana yang menjadi fokus. Kelihatan banget, background-background yang dibutuhkan untuk data science-nya, itu kan nggak bisa disiapin murni oleh mahasiswa kita, fakultas kita. Kalau kita fakultas statistik. Fakultas statistik mungkin berkontribusi nomor tiga dan empat. Kita butuh, namanya, orang yang bisa melihat sisi bisnisnya. Orang yang computer science-nya yang bantu mengolahnya. Jadi banyak kita, kita nggak bisa sendiri, kita harus partneran. Nah, di sini skill yang dibutuhin, data analysis, pakai R, Python, data mining, machine learning, mungkin di statistik kita bisa bahas ini semua. Seorang mahasiswa dengan tangannya, dia bisa melakukan itu semua. Tapi kalau tidak, bagaimana itu? Nanti kita lihat. Nah, ini kebanyakan yang di lapangan mereka yang sudah banyak diterima jadi data scientist itu, pulusan master, kemudian VHD, kemudian baru S1. Kenapa begini? Karena biasanya yang spesifik data scientist itu, di S1-nya belum ada. Dikasihnya kan siwatnya masih basic. Masih basic dulu semua. Patematikan, data statistik, komentar science, secara umum. Belum menjadi ekspert banget di data scientist. Nah, ini kita mau bikin S1 atau mungkin juga nanti S2 di FNIPA, Prawijaya, mungkin di jurusan statistik. Makanya di sini kita harus keep in mind supaya apa? Ada hasil-hasil yang break through dari lab ini sehingga meskipun itu di statistik tetap bisa menghasilkan hal yang bagus nantinya. Jadi ini growth-nya di industri sangat tinggi. Artinya nanti akan sangat dibutuhkan saya yakin lulusannya yang lulusan statistik yang menguasai data science itu sangat dibutuhkan. Ini gajinya. Ini waktu itu saya kasih motivasi ke anak-anak kecil. Waktu itu masih playgroup TK itu. Mereka serang sekali lihat ini. Wah, dapat mahal sekali. Mereka hitung itu. Ini dikalikan 15 ribu. Jadi sekian ratus juta per tahun. Oke. Nah, itu tadi tentang menariknya, pentingnya data science itu masih sangat dibutuhkan dan nilai pekerjaan mereka itu sangat tinggi. Nah, ini ketika diorganisasi baik itu startup atau biasanya malah banyak perusahaan besar. Banyak perusahaan besar itu pendekatannya itu seperti ini. Banyak peringkatan. Itu top down dan bottom up. Itu sering sekali pengalaman saya. Nggak bisa kita itu hanya dari level bawah saja. Misalnya level bawah berarti kan staff ya, engineer. Kemudian mereka ketika mengusulkan suatu proyek atau perubahan di dalam institusinya, itu mereka sendiri. Nggak bisa. Harus ada dari atasannya. Atasannya juga harus ada pemahaman. Nah, di sini ini menarik. Artinya apa? Ketika mau memberikan impact, fakultas FMIPA yang memberikan impact terkait dengan data sanya atau mungkin jurusannya, itu bisa memberikan untuk level 2 yang level ini. Teaching, lab, itu mungkin yang bottom up karena menyiapkan engineer. Tetapi mereka nggak cukup. Pimpinan pemerintahan mereka atau mereka kerja di perusahaan, mereka harus ngerti. Bupati, misalnya ini kalau di pemerintahan, mungkin bupati, orang kominfonya, diskom info, segala macam itu ya. Atau mungkin di perusahaan, jadi level manager, CEO, CTO, mereka harus paham. Berarti apa? Harus disiapin kan? Mungkin ada semacam latihan atau training atau apa lagi gitu ya. Seminar, webinar, atau apapun diarahin ke mereka terkait dengan data science. Jadi, ketika mereka mulai mendapatkan pencerahan dari kita, bawahnya pun ngerti secara teknis, klop, masuk. masuk. Ini kira-kira sebagai gambaran saja. Pentingnya, kalau ketika di perusahaan, baru akan sukses kalau bottom up dan top down. Tinggal bagaimana fakultas menyikapi ini, mempersiapkan kebutuhan ini. Pasti ada kebutuhan itu. Pasti ada kebutuhan untuk bisa faham level atas itu. Oke, misalnya di sini kita lihat di e-commerce, itu ada tentang trend prediction, price information, demand forecast, sales increase, dan lain-lain. Ini kan soal bagaimana manfaatnya. Makanya di sini di dalam fakultas di jurusan, harus sudah ada paket-paket informasi kira-kira manfaatnya itu apa dari big data analytics ini untuk level pimpinan. Supaya malah enak dari jurusan statistik Bawijaya ini dikenal nanti. semakin dikenal di sisi big data-nya. Ini di agriculture-nya. Apalagi Bawijaya Malang kan juga Pak Rektor kan dari agriculture juga ya. Dan nyambung gitu lah. Banyak sekali penerapannya. Jadi belum sampai keluar pun ya, di dalam pun itu bisa kerjasama, kolaborasi. Ini nggak bisa sendiri yang harus kolaborasi dengan fakultas lain, dengan jurusan yang lain. Dan sangat tepat nih. Banyak hal-hal yang bisa diterapin di sini. Ini sebagai contoh ya, saya lihatin. Ini masih baru di tahun lalu. Ada startup Indonesia menang penghargaan di Jerman. Karena inovasi untuk penangnya lokal. Jadi dia itu pasang ini pakai solar panel, kemudian ada sensor ya. Sensor IoT. Dia bisa mengetahui angin, cuaca, udara, hujan, dan segala macam. Kemudian dimasukin ke sini alat ini benar-benar sangat otomatis. Nah, ada kecerdasannya di sini. Dia bisa menghitung ada historical, segala macam, sehingga bisa ngirim SMS ke ketua petani di sekitar sini. Pak, ini sudah saatnya untuk misalnya ngasih pupuk, misalnya saatnya untuk bersihin, segala macam. Dulu, petani melakukan itu dari mana tahunya? Timing-timing yang pas. Mereka tahunya biasanya dari penyuluh lapangan. Dia bikin alat ini sehingga apa? Tidak perlu penyuluh lapangan lagi, karena penyuluh lapangan sudah tidak ada. Tidak tahu ada perubahan di pemerintah kita sekarang. Jadi penyuluh lapangan sudah tidak ada lagi, tidak banyak lagi. Sehingga dibutuhkan AI ini. Dan ini bekerja, berjalan. Ini sebagai contoh, sebetulnya kalau dibilang kompleks problem, kompleks juga. Bagaimana berkomunikasi dengan orang lapangan, menemukan problemnya, menerapkannya. Tapi ketika masalah teknisnya gampang sekali. Jika setelah tahu teknis, gampang. tinggal gini-gini saja ternyata. Tapi ketika ini dihubungkan dengan environment, dengan konteks, jadi kompleks. Jadi itu sebagai contoh manfaat. Dan ini bisa, kenapa big data analitik itu dimanfaat. Nah ini saya mau tekankan di sini. Banyak mungkin yang bertanya, untuk apa sih data science, big data, manfaatnya itu apa? Apakah bisa menambahkan income, meningkatkan pendapatan biasanya gitu ya, dengan kita menerapkan big data. Untungannya apa? Nah ini paling besar ternyata bukan untuk meningkatkan pendapatan. Yang banyak adalah mereka itu untuk pengambilan keputusan, pengambilan keputusan paling besar gitu. Nanti kita lihat yang ini untuk meningkat kependapatan hanya 8 persen. Jadi ini kecil 8 persen. Jadi nggak banyak yang bisa bener-bener dipakai untuk meningkatkan pendapatan. Nah ada cost yang kemudian bisa diturunkan. Ini contohnya saya lagi eksperimen di rumah itu dengan smartphone, kemudian ada solar panel, ada pengumpulan data sangat besar, ada programmingnya, jadi rumah saya itu ada programmingnya itu. Nggak sampai AI yang cerdas pakai missioning, nggak, tapi ada kecerdasan tertentu, sehingga kita mencoba untuk merdus biaya kos bayar PLN misalnya. Dan kayak gitu. Jadi kita bisa lakukannya di sana. Nah kalau dilihat di sini yang paling gede itu adalah untuk pengambilan keputusan. Big data itu untuk pengambilan keputusan, makanya di sini nanti problem-problem yang akan dipecahkan oleh mahasiswa, barangkali ya di dalam lab ini atau para peneliti itu kebanyakan problem-problem yang membutuhkan pengambilan keputusan itu nanti. To do or not to do something. Kebijakan kan begitu ya. To do or not to do something. Kemudian proses operasi, memahami customer, cost reduction, makanya di sini masih adalah pengambilan keputusan. Dan ini naik terus ya. Terus nah sekarang terkait dengan statistik. Terkait dengan statistik kita kalau kita bicara statistik di Indonesia kita bicara tentang biasanya apa? BPS. Dan BPS itu disebut dengan statistik resmi. Official Statistik. Bisa nggak data-data kita itu nanti yang kita olah itu bisa menjadi dukungan terhadap statistik resmi tadi. Untuk pengambilan kebijakan. Nah ini kalau kita lihat kita lihat di sini ini adalah gambaran tentang bagaimana data diproduksi dan kemudian memberikan impact. Untuk akademik riset mungkin bisnis kemudian untuk SDC Sustainable Development Goals ini pemerintahan banyak situ. Atau kemudian ini public policy. Penyusun public policy. Jadi nanti ini ada ini ini biar dipahami dulu ya. Ketika kita mau goal yang sini ini untuk akademik riset dan lain-lain kita butuh data. Datanya dari mana? Biasanya itu menggunakan BPS National Statistics System. Biro Pusat Statistik Badan Pusat Statistik kalau di kita. Nah ternyata ada data-data yang lain. Scientific data komunitas yang selama ini mungkin banyak dilakukan oleh para bijaya ya. Kemudian Civil Society Citizen Citizen Based data komunitas dari masyarakat kalau misalnya lagi ada pencana itu kan ada banyak organisasi ngumpulin data juga. Ada official statistic data komunitas ada private sector big data komunitas. Di sinilah kita bisa lihat banyak data kita nanti bisa bermanfaat ke arah sana juga untuk statistik resmi. Nah yang menarik itu mungkin sebagian sudah tahu atau kalau ada yang belum tahu ini infonya kira-kira gitu. Di PBB United Nations itu kan ada global working group terkait dengan statistik. Statistik secara umum tapi untuk big data big data untuk official statistic tidak ada. Jadi mereka bikin working group on big data for official statistic. Mereka melihat pentingnya ini. Jadi saya kira ketika statistik tulisan statistik Brawijaya masuk di big data dan data science itu sudah sangat tepat. Sesuai bisa mendukung lulusannya pun makanya bisa masuk ke sini dunia ini. Sekarang coba lihat. Di mereka mereka melihat big data untuk official statistic itu kayak apa. Sumber datanya dulu. Jadi kita bicara big data itu yang pertama kita lihat sumber datanya itu apa. kalau kita punya lab big data tapi tidak ada datanya tidak bisa mengolah apapun. Jadi sumber data sangat penting. Nanti ini satelit data. Jadi kalau bisa nanti di lab big data data science di Brawijaya ini kalau bisa beli data statistik data dari satelit itu kan ada informasi tentang agriculture land cover water and ocean ini kan ada banyak data dijual kan mungkin bisa jadi gratis biasa jadi kalau misalnya bisa nggak tahu untuk akademik untuk penelitian mungkin bisa dapat gratis ini kalau bisa dibeli datanya kumpulin ditaruh di server satelit data ini biar apa mahasiswa bisa mengolah mahasiswa bisa mengolah peneliti bisa mengolah biarkan mereka berpikir ini ada satelit data coba turun ke lapangan ada masalah apa dengan data yang kita miliki bisa nggak jadi sangat penting kumpulkan sebanyak mungkin data yang kira-kira nanti bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam penelitian yang kedua mobile data ini mungkin agak susah tapi dicoba aja mobile data itu misalnya dengan telekomsel telekomsel terus kemudian teleko-teleko yang lain di situ terkait coba lihat case-case tertentu penggunaan mobile data misalnya pengen mengetahui aliran orang pergerakan orang pada saat tahun baru mungkin pada saat lebaran atau saat tertentu mulai dari mana dari pergerakan nomor HP misalnya gitu kalau sini kita punya data kita bisa bisa turunkan banyak hal analisis berdasarkan pergerakan mobile terus nah ini ini yang gratis ini harus punya sendiri sosial media data ini datanya sangat besar terstruktur dan tak terstruktur contohnya Twitter Facebook Instagram Youtube TikTok kayak gitu nah itu kalau kita ambil datanya itu ada namanya metadata metadata itu sudah terstruktur itu yang ngirim siapa tanggal berapa di retweet berapa kali yang nge-replay ke akun yang mana dan seterusnya sudah ada dan adanya unstructurednya yaitu textnya itu sendiri textnya kalimat di dalam Twitternya itu di dalam IG dan lain-lain itu unstructured anda bisa olah dua-duanya at least minima mulai dari yang data terstruktur aja lu sosial media jadi ini perlu kalau bisa nanti kerjasama dengan orang bagian komputer sains gitu ya bikin crawler oke drone breed akademik saya udah bikin itu bisa mendownload anda bisa bisa pakai itu cuma kalau di Brawijaya ada labnya menurut saya kalau bisa punya sendiri bikin crawler sendiri crawling data di Twitter crawling data di ini toolsnya itu sudah ada sehingga mahasiswa bisa menjalankan sendiri karena sudah disiapin dan nanti bisa mengolah sendiri itu nantinya ini ini sumber data training and skill big data for sustainable development goal SDGs atau mungkin data-data yang lain nah ini sangat penting nanti di lab harus ada berbagai macam sumber data sebanyak mungkin sehingga nanti bisa diolah dari contoh-contoh dari social network itu dari Facebook Twitter Tumblr blog bisa di download kemudian Youtube Instagram dan lain-lain bayangin banyak sekali dan ini bisa di download kumpulkan sebagai sumber data nah ada IoT internet of things nah tadi kalau kerjasama dengan pertanian misalnya kan ada alat-alat dipasang di mana-mana itu untuk sensor mungkin ada di lab atau mungkin di lapangan di sawah sendiri data dikumpulkan jadi apa sensor mobile sensor dari data lognya itu semua dikumpulkan untuk jadi bahan penelitian mahasiswa oke tadi ya saya udah terangin sangat penting kalau kita bicara soal big data sumber data itu sangat penting karena kalau kita gak punya datanya cuma kita gak bisa mengalah banyak hal nah ini contohnya ini sebagai gambaran untuk statistik remi official statistik data itu kayak apa sih ini udah dipakai di berbagai negara misalnya kayak Kanada smart matter data Netherlands itu untuk sensor jalan web scrapping itu di USA ini mobile phone Mexico pakai twitter dia berbagai macam case nah ini contoh di Mexico Mexico dia menggunakan twitter diambil sampelnya diambil cuma 8000 user kemudian dilihat lokasi yang mereka ada di mana kemudian dilihat dia dia nge-tweet kan si orang ini jadi dia bisa bergerak dalam sekian periode itu ada berapa yang ada di sini berapa kemudian bergerak kan kita gak tahu pergerakan orang tapi dari data twitter ini kita bisa tahu oh dia gak semua tweetan itu ada geotaggingnya tapi kadang ada geotaggingnya nah kebetulan kalau ada geotagging kita bisa tahu pergerakan orang yang tweet itu di mana saja nah itu secontoh itu bisa dimanfaatkan ini di Mexico aja kita pakai untuk mengetahui pergerakan turis nah ini kalau di Colombia itu ada namanya no casting ada ada forecasting forecasting itu kan for core itu masa depan forecasting itu berarti kita menebak masa depan seperti apa itu kadang gak gampang susah kita bisa lakukan namanya no casting trend sekarang seperti apa misalnya menggunakan google trend kita bisa melakukan no casting economic data di Colombia diambil data misalnya sekian minggu kemudian lihat google trendnya ketahuan itu kata-kata kuncinya mana yang naik mana yang turun dan seterusnya itulah kondisi yang terbaru sekarang kemudian di Belanda dia dia menggunakan Twitter Twitter dipakai sentimen positif negatif kemudian dilihat ini kan tahun 2010 11 12 terus kemudian dari waktu ke waktu itu kan naik turun bagaimana mereka itu mengetahui apa sih namanya customer kalau ini kepuasan customer confidence mereka itu happy pada saat kapan jadi ketahuan pada saat-saat akhir tahun menjelang menjelang natal jadi customer index itu meningkat karena mereka apa jadi mereka pengen beli pengen belanja feelingnya orang-orang pada belanja itu bisa diukur jadi pada saat itulah saat orang bisa jualan ini jualan itu karena orang lagi senang beli nanti dilihat saat-saat kapan kalau di Malang itu consumer confidence indexnya itu kapan waktu-waktu kapan saja begitu ada nanti dilihat itu saat untuk jualan itu kan keputusan informasi ini bisa dipakai oleh siapa mungkin nanti mahasiswa UFKM dan lain-lain informasi sebagai mereka menyiapkan produknya bisa jadi itu gini misalnya saya bisa datang saya dari Jakarta jarang ke Malang kemudian saya ke Malang saya mau belanja mau beli sesuatu tapi pas saya mau beli yang saya beli nggak ada jadi ada demand tapi supply-nya nggak ada dengan big data kita bisa ketahui demand kemudian supply-nya bisa disiapkan karena mereka tahu penggunaan data itu luar biasa oke jadi ini contoh ya bagaimana dipakai ini menggunakan yang kalau kemarin pada saat COVID itu pergerakan data digunakan untuk menentukan apakah perlu PPKM atau tidak PPKM-nya berhasil atau tidak dilihat ini data dari Google Google kan punya kita pada pakai HP itu kan di rumah saja kantor dan Google tahu itu pergerakan kita kemudian Apple Apple juga punya Apple juga punya karena dia ada sebagian pakai HP jadi tahu naik dan turunnya berapa banyak yang berjalan kaki berapa banyak yang driving turunnya nah ini dipakai di K.I. Jakarta misalnya mau mudik pergerakannya seperti apa padahal lagi COVID orang mau mudik ada mudik atau tidak data dari Google dipakai untuk mengetahui itu ternyata orang pada bikin kemudik nah kan ketahuan harus diantisipasi nah ini adalah contoh yang yang penggunaan big data untuk di lain pabrik nah nanti ini kan bisa kerjasama kan ya jadi nanti di di fakultas atau mungkin jurusan bisa kerjasama dengan pemerintah daerah ini baru saja kemarin baru selesai itu di kantor saya itu tim dari Tuban jadi Discom Info Tuban mereka datang mau bikin command center untuk menganalisis tentang Tuban itu kayak apa problemnya apa dan sebagainya dari Discom Info mereka mau buat analitik kasihin nanti ke bupatinya sehingga kita ajarin gimana cara membaca data dari media online membaca dari Twitter menginterpretasikannya seperti apa terkata muncul itu isu lagi rame misalnya ketahuan di Tuban itu lagi rame soal ibu jual ginjal jadi ibu jual ginjal gara-gara anaknya bukan karena dia anaknya yang terjadat pinjol anaknya terjadat pinjol gak punya duit ibunya akhirnya mau jual ginjal belum sampai jual ada sepanduk dia bikin kayaknya bikin tulisan gitu banner gitu jual ginjal dirame sekali akhirnya ini kan negatif buat bupatinya secara sentimen kemudian dilihat berbagai aspek apa yang diharapkan di publik kasih rekomendasi misalnya bupati harus ngomong BNC misalnya oke ini diperhatikan akan memerintahkan bagian dinas ini dinas itu untuk membantu untuk melakukan edukasi juga dan lain-lain akhirnya kan masyarakat di address karena bupatinya jadi tahu oh skalanya udah kayak gini nih udah masuk di media online masuk di televisi jadi pembicaraan di media sosial juga gitu bukan hanya di tubang dan luas jadi harus melakukan A, B, C ini sebagai contoh analisis big data untuk isu-isu politik misalnya gitu nah ini kan bisa dipakai ya bekerjasama ini menarik misalnya ini tadi saya sudah terangin sebagai contoh custom dashboard di Pico Bar ini data-data yang bisa kita tampilkan saat itu dan ini ada contohnya bagaimana nanti data dari media sosial kita masukin data kunci Jawa Barat plus nama-nama daerahnya ada Bandung Bogor Depok Bekasi jadi semua kita sebut semua kabupatennya supaya ketika ada orang ngomong kita tahu langsung langkah percakapannya jadi ketahuan itu problem yang banyak muncul apa penyakit gempa bumi UMP biaya sekolah kemudian di daerah mana yang merah di Bandung atau di Bogor atau di Depok terus dari program-programnya yang paling banyak dibahas apa ini hari ini atau seminggu terakhir Jabar Mas Haji kebetulan masih positif suatu saat ini kalau merah berarti negatif programnya kenapa negatif problemnya apa yang muncul di daerah mana siapa yang bicara ini bisa dipakai untuk membantu pemerintah daerah ini contoh di Jawa Barat kita bisa lakukan ini proses ini kan mirip kan mirip data science tadi planning research question pertanyaannya apa jadi semua berangkat dengan pertanyaan data collection ini sama kan di apa itu circle cycle data scientist tadi data collection melakukan analisis membuat laporan lusur strategi nah ini bedanya kalau yang di data science tadi nggak ada bagian strategi dan orkestrasi stop di sini analisis dan reporting memberikan rekomendasi paling nggak nah disini mobilisasi habis strategi orkestrasi mobilisasi orang digerakkan untuk meng-counter kalau seandainya isu negatif untuk menjelaskan ke publik ketika ada program dan seterusnya dan data digumpulkan lagi jadi yang kita lakukan data science analisis-analisis rekat media sosial data science juga nah ini sekarang tantangannya apa tantangan yang akan dihadapi nanti adalah soal data pertama data datanya tersebar kemana-mana itu harus bisa digumpulkan dimana bisa masukkan ke dalam satu tempat kemudian datanya itu kadang nggak bersih kotor harus dibersihkan dulu cleaning data sehingga datanya siap untuk digunakan ini semua kan proses jadi kalau kita punya lab sudah punya berbagai macam jenis data mungkin nanti suatu saat tahapan pekerjaan buat mahasiswa itu tugasnya adalah mengumpulkan data dulu tahapan pertama karena belum punya data jadi kumpuli data outputnya belum sampai advance tapi paling tidak proses pengumpulan data kemudian bisa digambarkan data descriptionnya sudah dibersihkan juga sekaligus kemudian bisa dimanfaatkan untuk ya mungkin analitik sederhana nah data itu ketika disimpan di servernya lab data science jurusan yang di UB ini bikinnya bisa dipakai dimanfaatkan dimanfaatkan di mahasiswa yang lain dia melakukan analisis lebih advance lagi dan selanjutnya jadi nanti diusahakan ada ada di data center itu ada data leak jadi setiap mahasiswa yang melakukan penelitian datanya disimpan disitu ya datanya disimpan supaya apa bisa dimanfaatkan ulang lagi nanti biasanya kan enggak ya begitu penelitian selesai ya always datanya ada di laptop mahasiswa pulang selesai nah kalau bisa digumpulkan jadi ada kumpulan data ini sangat penting di company masalah besar mereka ya enggak punya data yang tersentral datanya terpencak kemana-mana jadi mendapatkan nah ini data internal contohnya di dalam institusi dan ada data eksternal government source kayak tadi misalnya dari BPS dari laboratorium farmasi asuransi kemudian sensor dari media sosial ada yang mudah kayak sosial media itu relatif mudah untuk twitter tapi untuk facebook instagram enggak mudah di tiktok mungkin bisa nah ini adalah contoh-contoh sulitnya sulitannya nanti akan dihadapi nah mungkin ada data nah mungkin silos ya oke sudah ada di OB itu sudah banyak data tapi tersebar di berbagai jurusan nah bagaimana Anda bisa ngumpulin Anda hanya sebuah fakultas misalnya atau mungkin sebuah jurusan statistik pada data ada banyak di sana nah disini kita perlukan kerjasama kalau bisa ada kerjasama dari jurusan yang lain datanya bisa dikumpulkan juga lagi manfaatnya buat mahasiswa mereka juga terus buat mahasiswa kita juga gitu ini sebagai contoh ya bagaimana strategi untuk mengumpulkan data-data yang silo sih yang dikumpul di mana-mana terbincar gitu jadi kalau bisa nanti ada upaya khusus mengumpulkan data sangat penting nah ini tantangan berikutnya tadi arsitektur jadi ini di company di perusahaan arsitektur big data system itu maksudnya di perusahaan itu kalau besar mereka ingin punya big data sendiri kan harus ada orang yang ngerti server ngerti bagaimana install server yang banyak kemudian install software-nya ini itu kan arsitektur mendesainnya sistemnya seperti apa arsitektur kita nggak mudah nyari orang yang ngerti itu contohnya nanti ketika dibangun jurusan statistik ini juga mungkin kesulitan orang yang ngerti ini yang kedua lack of skill of staff kita udah punya staff statistik segala macam tapi yang ngerti data collection atau pembersihan data data clean up kemudian nanti melakukan analitik ini itu mungkin kita nggak punya staff itu ini sebagai contoh banyak dihadapi bukan hanya kita tapi juga banyak perusahaan-perusahaan mereka menghadapi itu sekarang bagaimana nggak kita kesulitan coba dilihat ini skill set yang dibutuhkan ya tadi sudah sempat saya singgung ada kemampuan matematikanya kemampuan programmingnya kemampuan nah ini domain knowledge nah kemudian baru kemampuan visualisasi nah coba kalau kita lihat di sini challenge ini kelihatan kalau jurusan statik nggak bisa sendirian perlu kerjasama dengan orang yang ngerti komputing ya programming komputersaian perlu dengan orang yang ngerti domain orang dari domain kesehatan ya kemudian domain ekonomi hukum apa lagi itu pertanian peternakan nah banyak ya kerjasama dengan mereka dibutuhkan nah kemampuan visualisasi dan komunikasi oh anda sudah bisa menghasilkan sesuatu tapi kadang-kadang hasil penelitiannya itu di dalam paper yang nggak menarik pada itu perlu dikomunikasikan bikin info grafis sosialisasi kayak gitu artinya perlu ada kerjasama dengan orang bagian apa itu bagian marketing bagian grafik desain jadi di dalam tim itu kalau bisa nanti ada orang yang berbagai macam ini jadi kayak melting point nah bagaimana perusahaan sekarang ini memecahkan masalah itu karena susah mereka akhirnya apa sulitan mereka dapat nyari-dapat saintis mereka itu sewa jadinya ada AWS ada ada Google ada IBM Amazon kemudian ini Google Cloud yang mereka lakukan adalah banyak tapi khusus untuk yang yang algoritma ya processing itu sudah ada di dalam AWS di dalam Google IBM Microsoft yang Cloud itu itu semua sudah ada tinggal drag and drop jadi Anda nggak perlu lagi ngerti orang yang pasang server karena sudah ada di Cloud ngerti machine learning bikinnya nggak usah karena sudah ada drag and drop tinggal perlu orang yang lain lagi misalnya ngerti data sains lagi memprosesnya dan solusi komunikasi ini solusinya ini contoh Google Big Data itu sebagai solusi kalau di perusahaan umum mereka sudah ada ini semua toolsnya nggak perlu lagi Anda punya staff yang bisa masang bisa bikin ini semua karena sudah ada tapi perlu ada mahasiswa bisa mengolah ini memanfaatkan ini ini sebagai contohnya Anda menggunakan Cloud Big Table dan lain-lain ini adalah algoritma atau proses yang Anda butuhkan seperti itu jadi ini terakhir tadi sudah berulang kali saya singgung tentang bagaimana kita berkolaborasi karena kalau kita mau bikin di program tinggi nggak bisa sendirian apalagi ini jurusan statistik statistik itu ada di sini matematika dan statistik data science itu seperti ini ada di sisi komputer science dan di sisi domain knowledge jadi mau nggak mau harus kolaborasi kalau bisa nanti kolaborasi ini ditekankan mungkin namanya kalau bisa bikin lab bersama gitu nggak hanya nggak di bawah jurusan statistik saja ya takutnya kan yang lain saya nggak tahu mungkin di jurusan itu ada raja-raja semua ada ego-nya gitu tapi kalau misalnya bikin join lab gitu join lab jadi join lab antara komputer science statistik sama apa misalnya jurusan yang lain yang mau gabung misalnya pertanian pertanakan saya mau ikutan di data science kedokteran masuk jadi join lab untuk semuanya ini ini usuhan saya jadi nggak sendirian kalau bisa bikin bersama-sama resursinya dipakai bersama-sama datanya dipakai bersama-sama sehingga ketika ketika ada satu problem solvingnya bukan hanya satu mahasiswa mungkin tugas-tugas TA itu nggak sendirian minimal bertiga harus ada orang statistiknya komputer science dan ada domain knowledge misalnya oke saya kira demikian dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang jadi saya harap nanti kita bisa lebih banyak diskusi kalau ada pertanyaan atau mungkin baik saya kembalikan kepada moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih decoding dan lain-lain tapi ya kegagapan memang untuk bisa memanfaatkan tools-tools yang kami pelajari di dunia akademik dan dunia real ini yang memang butuh bridging atau jembatan di sana terima kasih tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk ada di chat terima kasih ini supaya lebih mudah untuk membaca pertanyaan yang sudah masuk pertanyaan pertama dari mahasiswa S2 kami Pak Ismail Fahmi Agus Rosi ada dua pertanyaan dalam menentukan model pertamaran hal yang diperlukan dahulu itu pola data atau model prediksinya jika memang pola data bagaimana cara menentukan pola apabila model belum terbentuk namun sebaliknya jika model terlebih dahulu bagaimana menentukan pola datanya ini memang yang menarik karena kami di bidang statistika memang selalu melihat data ini terkungkung oleh asumsi-asumsi model Pak Ismail Fahmi sementara data real yang ada di dunia nyata di sana ini barangkali tidak punya pattern-pattern teoritis tertentu itu yang pertama kemudian yang kedua tentang cyber security atau integritas karena rame-ramenya pembobolan data saat ini yang rame di Indonesia dan lain sebagainya nah ini juga barangkali bisa share tentang aspek cyber security kira-kira seperti detailnya bisa dilihat yang ada di screen mungkin pertanyaan yang pertama dulu bisa dianggap bisa ditampilkan lagi aja gak yang tadi pertanyaannya ditampilkan terus aja ya betul biar saya bisa di full screen aja oke jadi kita bisa sambil sambil bahas ini oke jadi pertanyaan pertama dari mas Rozi ya tentang model data atau pola data dan model prediksi yang mana dulu gitu ya kalau saya ini saya cerita aja dulu ketika saya master PhD kerjaan saya itu sama kita mengolah data unstructured waktu itu data unstructured kemudian dari unstructured dalam bentuk teks kalimat outputnya adalah kita ingin mengetahui sebuah kalimat itu kalimat definisi misalnya karena itu terkait dengan kesehatan jadi saya ingin dapet ya misalnya kita lihat dulu problem ya jadi kita harus tahu dulu problem sebelum masuk ke sini jadi saya harus tahu bahwa untuk sebuah kalimat yang akan datang itu saya bisa bisa ngelabelin bahwa ini benar-benar kalimat definisi kesehatan misalnya AIDS adalah blablabla kayak gitu terus kemudian COVID-19 adalah blablabla dan seterusnya itu adalah kalimat-kalimat definisi dan juga kalimat-kalimat yang lain misalnya kalimat yang menyebabkan sesuatu menyebabkan virus menyebabkan penyakit apa dan seterusnya ini adalah problem yang dibutuhkan oke kita sudah tahu problemnya sekarang bagaimana kita bisa melakukan model prediksi kita melakukan prediksinya menggunakan algoritma apa gitu nah yang saya lakukan saat itu adalah dari berbagai metode yang ada berarti kan menggunakan algoritma 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 yang mana yang mau dipakai jadi ada banyak tuh algoritma saya pelajari berbagai macam algoritma yang ada mana yang paling populer mana yang paling tinggi akurasinya menurut previous words ya kan dari previous words setelah tahu oh ternyata menggunakan naive payers ternyata menggunakan support vector machine menggunakan rule base ada rule base juga ada menggunakan pattern base ya gitu seperti Sergei Brin bahkan metodenya Sergei Brin saya tahu itu gara-gara saya tahu problem bagaimana dia menemukan google googlenya sangat cerdas jadi dia bisa tahu misalnya siapa yang menul autor dari sebuah buku jadi dia punya relasi oke kita tahu problemnya kita tahu metodologinya baru kemudian kita lakukan apa untuk masing-masing ini ini kan butuh model modelingnya membutuhkan training data formatnya seperti ini yaudah siapin ngikutin pola datanya ngikutin belakangan gitu jadi kalau saya seperti itu biasanya saya berangkat dari problemnya mundur ke belakang sampai baru bicara soal data tapi kalau kita bicara pola data dulu kita gak tahu untuk apa nih data ini mau kita buat metrik mau kita buat apa gitu dan formatnya macam-macam menggunakan apa metrik yang sekian sekian features dan seterusnya kan gak mungkin kita gak bisa berangkat dari pola data menurut saya kita harus berangkat dari problem algoritma model prediksinya itu tadi berkemudian data kira-kira gitu ya kemudian yang kedua soal cybersecurity pembuatan data dan lain-lain nah ini kalau kita bicara soal soal pribadi kita data pribadi kita yang teman-teman semua apakah data Anda kita udah bocor saya kan udah bocor data saya suka udah bocor saya udah gak punya privasi Anda gak punya privasi data dari peduliindungi udah udah ada di sana artinya bocor memang tidak bocor di semua orang karena gak semua bisa beli data yang bocor itu ya data yang bisa beli yang bisa beli itu hanya orang punya duit dan itu biasanya lumayan kan kemarin harganya berapa miliar 2 miliar saat beli data terbeli lindungi itu kemudian data-data yang lain ada sampai kemudian saking lama lama karena udah udah dijual gak beli-beli turun harganya atau nunggu turun harga biasanya 92 atau 91 juta data Tokopedia bocor itu kan banyak Tokopedia saya udah melihat datanya sampai full saya bisa lihat itu udah bocor buat sebagian orang bagaimana kita menghadapi itu kita pribadi menghadapinya adalah kita harus siap-siap ketika asumsi ada orang di sana sudah punya data orang-orang yang bergerak di bidang pinjol misalnya menggunakan aplikasi berbasis data dan mereka punya duit harga-harga data yang dicual sama Biorka dan lain-lain itu itu masih murah buat mereka mereka bisa beli itu itu bisa dimanfaatkan jadi artinya siap-siap kita harus siap-siap ketika ada orang yang punya modus-modus tertentu untuk menipu kita dengan data tadi itu kita yang yang sudah sebagai masyarakat umum kita harus tahu metode-metodenya kayak apa jadi suatu saat kita ada yang mengirim email mengirim WA atau mengirim SMS yang masih punya ancaman kalau Anda ini ada surat ya kalau Anda tidak setuju akun Anda kan punya rekening bank gimana dia bisa tahu rekening bank saya di bank tertentu misalnya mungkin dari data sana ada nomor rekening ketahuan banknya wah berarti Anda nasabah ini ketahuan bagi kita nasabah tertentu itu sudah sudah bisa dimanfaatin jadi seolah-olah itu dia akan menjadi menjadi customer service dari bank itu hubungi kita seolah-olahnya jadi kita percaya seolah-olahnya harus hati-hati kita nah sekarang bagaimana kaitannya kalau kalau Anda yang mengolah data kalau tadi kan Anda sebagai pribadi harus hati-hati kalau Anda mengolah data contohnya berarti jurusan statistik B.O.B jurusan kita ini fakultas akan punya data center akan mengolah data kumpulin nah itu gimana supaya aman karena suatu saat bisa bocor datanya bisa bocor nah sangat penting di sini nanti dipahami adalah lihat kolom-kolom data di kolom-kolom itu lihat mana yang kira-kira data aman dan data privat dan data yang tidak misalnya kalau itu ada nomor telepon ya itu harus di ngaca jangan disimpan apa adanya harus di enkripsi jadi suatu saat kita bisa dekrip tapi menggunakan kunci tertentu tujuannya apa kalau kolom-kolom yang berharga tadi sudah kita enkrip asumsi suatu saat data ini bocor mereka gak bisa baca ini siapa semuanya enkripted semua jadi aman kan jadi kita harus siapin itu di samping jelas soal website itu kan harus ada security-nya harus dilihat terus-menerus oke lah kita berusaha untuk untuk menjaga server kita dan lain-lain tapi harus yang kemungkinan terburuk kalau sampai bocor itu harus disiapin juga yaitu dienkripsi kayak kemarin itu contohnya yang punya peduli lindungi gak dienkripsi ternyata oke kira-kira gitu ya dari pertanyaan yang pernah pertanyaan pertama saya kira sudah cukup jelas jawaban dari Pak Ismail Fahmi yang kedua ada pertanyaan dari Bu Ani Budiastuti beliau adalah dosen kami dari Departemen Statistika dua pertanyaan beliau tapi sebenarnya masih berrelasi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi Pak Ismail banyak kelebihan dalam mempelajari Big Data namun ada kelemahan yang cukup krusial yaitu kualitas data resiko keamanan dan kebutuhan sistem dengan kapasitas yang high level menurut Pak Fahmi apakah yang harus dilakukan dengan berbagai kelemahan tersebut khususnya untuk Indonesia dan memang yang sering menjadi masalah bahkan ketika saya melihat drone upgrade Pak Ismail Fahmi pertanyaan pertama sejauh mana validasi data atau verifikasi barangkali yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu memang di kami juga dalam tanda kutip selalu bertanya-tanya karena datanya sangat luas sekali sumbernya kemudian yang kedua ada satu kekurangan big data yaitu kurangnya talenta data atau praktisi data sehingga sangat memungkinkan salah olah yang terkait dengan kelemahan kualitas data pada akhirnya nanti juga akan membawa kita ke informasi yang barangkali belum tidak valid kira-kira seperti itu mau tanggapannya monggo Pak Ismail Fahmi ya betul makasih pertanyaannya Bu Ani ya ini benar sekali ya saya kira ini kelemahan-kelemahan ini yang banyak apalagi soal big data itu nggak mudah nginstall server beli servernya sekarang berapa banyak duit saya kalau beli server itu harganya 200 juta itu harganya saya percaya saya punya 12 tinggal dikalikan itu baru level 26 menit kalau level lebih gede lagi gimana kalau level lagi misalnya mau dipakai bersama-sama di di Brawijaya mau seperti apa kan gitu berapa besar investasi itu dari sisi hardware-nya software-nya soal security-nya juga butuh banyak yang dibutuhkan yang dilakukan nah bagaimana dengan Indonesia nah kalau kita bicara besar dulu ya dia besar-besar sudah ada UUPDP disebutnya perlindungan data pribadi harusnya itu dan kemudian ada ada Kominfo ada PSSN mereka kalau menjalankan tugasnya benar-benar bisa dihindari kemudian kemudian secara ini sebetulnya ya sudah ada yang lakukan bagus ya lakukan Kominfo misalnya dengan One Data tidak perlu lagi misalnya masing institusi terus membeli server semua sendiri semua dipusatkan minta data berapapun nanti siapin virtual server-nya itu udah lumayan itu kan lumayan cuma kadang-kadang masing-masing lembaga itu ingin mengkip datanya sendiri gak percaya naruh di Kominfo ini kan faktor yang lain kalau dipusatkan kan keamanan datanya harusnya lebih terjamin karena kita bisa dipusatkan resource tapi terus jelas ya SOP-nya penyiapan resource-nya untuk mengamankan data itu harus dijalankan sama Kominfo atau mungkin rekanannya nah sekarang bagaimana untuk kita bicara soal berapit jaya sendiri nanti suatu saat akan menyiapkan itu akan menyiapkan segala macam dan bagaimana ini bisa disiapin ini persis yang saya bahas tadi gak mungkin kita minta masing-masing setiap melakukan riset big data harus menyiapkan infrastructure sendiri saya tuh ketika di Belanda sebagai contoh aja itu tahun 2023 sampai 2009 saya mengambil BSD di kampus sudah ada namanya HPC High Performance Computing sekitar 200-300 server server-sever murah sebetulnya low level gitu tapi disambung-sambungin jadinya powerful jadi ketika saya melakukan riset mengolah data besar saya gak perlu menggunakan komputer desktop saya lama sekali saya tinggal daftar ke sana diajarin gimana cara mengakses gimana cara mengupload data kemudian menjalankan program saya selesai saya dapat hasilnya semua orang yang membutuhkan data tinggal ke situ diajarin semua di situ sehingga masalah soal hardware terpecahkan kan gak perlu beli masalah soal security kita gak bisa mikir soal security yang disana mereka sudah siapin sendiri nah hanya sama perlu dilakukan makanya ketika waktu itu sama Bu Nurjana ya ketika di pas ketemu saya usulkan itu ini harus kerja bareng butuh duit besar kan makanya kalau bisa bareng effortnya itu bersama-sama makanya perlu banyak ngobrol dengan fakultas dan jurusan yang lain untuk mencahkan masalah ini sebetulnya menjawab pertanyaan yang Bu tadi yaitu dengan cara harus ngobrol kita bicara bukan Indonesia dulu misalnya di fakultas ini kan jadi sangat powerful Bawijaya akan sangat powerful produktif punya lab data science disupport oleh sekian ratus server kan keren itu kan dengan security yang amat handal dengan tim yang hebat untuk menyiapkan siapa membantu setiap sifitas untuk melakukan researchnya oh udah keren disitu bisa kerjasama jurusan statistik computer science produkteran dan lain-lain menggunakan itu semua membantu kerjasama dengan eksternal dengan lembaga-lembaga di luar untuk mencahkan masalahnya dengan data science keren itu saya kira itu yang harus dilakukan di Indonesia level gede di Bawijaya level yang kampus itu harus lakukan seperti yang kedua apa tadi pertanyaannya yang kedua bisa ditampilkan oh ya kekurangan talenta ya ya sama makanya ini oke kekurangan talenta terkait dengan kualitas data ya sehingga informasi pasuna memang ini yang saya lakukan sejak awal download break itu saya nulis nulis tweet nulis status di media sosial itu kayak nulis paper saya start dengan research question mana ada research question research question pertanyaan riset pertanyaannya A, B, C metodologi kata kunci yang saya pakai ini ya sumber datanya ini 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 oke terus kemudian tujuan apa tujuan saya orang bisa replikasi ketika saya riset kata kunci yang saya pakai ini ini silahkan anda download kalau data saya nggak benar gunakan tools anda sendiri untuk ngecek kalau salah kasih tahu bahwa data itu saya salah gitu metodologi oke saya lakukan dengan machine learning kalau di analisis sudah hasilnya saja karena metodologi sudah saya taruh di bagian lain saya sudah punya banyak sekali saya berbicara di Bukalapak kemudian bicara di di slide share saya juga banyak metodologi sudah ada semua di situ jadi ketika buat analisis tidak saya jelasin orang lagi metodologi saya seperti apa karena sudah saya jelasin tapi intinya semua terbuka saya buat semua terbuka itu adalah salah satu metode yang bisa saya pribadi lakukan adalah transparansi transparansi metodologi research question metodologi hasilnya kemudian sampai kemudian analisis dan kesimpulan dibuat terbuka supaya apa orang bisa replikasi itu saja sih menurut saya karena nggak bisa meskipun kita sudah advance sudah ahli pun bisa jadi kita salah bisa jadi kita ada kata kunci yang nggak benar nggak dimasukin kelupaan nggak dimasukin saja contoh nih contoh kalau ingat pada saat Pilpres kemarin 2019 itu kan ada banyak pas pengumutan suara pas sudah lagi counting lagi penghitungan suara itu ada hashtag namanya ada SOS Indonesia election observer jadi kelompok akun dari para oposisi ini dia itu membuat sampai trending internasional memanggil perhatian publik internasional untuk mengalasi pemilu kita kemudian ada penelitian dari UGM dari UGM dia membahas itu dan dibilang dia menemukan sekitar percakapan sekitar 10.000 cuitan 6.000 mendukung KPU 4.000 tidak mendukung pokoknya kira-kira datanya kecil sekali saya mikir ini itu sampai trending internasional data saya itu sampai ratusan ribu dan ini hanya 10.000 dari angka itu saja sudah kelihatan tapi dari dari situ itu dipakai untuk defending membela KPU di di wawancara di Kompas dimacam-macam akhirnya saya tidak bisa diam oke itu data dari UGM ini data dari saya metodologi saya gunakan ini kata kuncinya saya kumpulkan ini saya dapat sekian ratus ribu jadi total data yang dikumpulin sudah beda kesimpulannya bisa misleading juga jadi ini bukan soal apa tadi lemahnya ahli juga saya yakin mereka ahli saya pun juga bisa pernah salah juga mas ini kata kuncinya tidak masuk ya misalnya saya masukin gubernur DKI Anies Basmedan itu suka dibilang namanya gubernur mas kita tidak mengambil Anies kita tidak mengambil gubernur kita mengambilnya gubernur yaudah saya masukin gubernur jadi everybody prone to error saya kuncinya adalah transparansi makanya metode ilmiah itu itu kuncinya buat transparan buat transparan metodenya jelas risk-quisenya jelas biar tahu arahnya kemana jangan sampai gini mas kenapa menjawab itu pertanyaan saya ini kenapa tidak menjawab soal ini saya tidak bertanya soal itu jadi clear karena setiap kali kita melakukan analisis itu kan untuk menjawab sebuah pertanyaan data saya tadi kan ada risk-quisen di awal-awal risk-quisenya ini yang ini kalau ada risk-quisen itu beda lagi jadi beda risk-quisen kata kuncinya bisa beda filternya bisa beda contoh saya misalnya mengangkat percakapan tentang G20 misalnya G20 kata kuncinya G20 tapi saya ingin hanya yang bicara itu bukan bot akun betulan saja artinya saya harus buang bot-botnya bot-botnya berarti ada analisis bot kemudian skornya tertentu saya buang itu percakapannya sehingga tersisa yang probability dilakukan oleh orang asli saja itu kan risk-quisen yang beda penganalisis percakapan terkait dengan G20 tapi oleh akun-akun resmi akun-akun natural saja bandingkan dengan yang satu lagi analisis tentang G20 titik beda kalau aja G20 saya nggak kasih filter saya nggak bersihkan datanya biarin saja sehingga saya tampilkan oh sekian dilakukan percakapan oleh oleh pabrik natural nah ini kelihatan ada bot ada bot dilakukan oleh siapa saya lihat oh ini dari menteri BUMN ini oh dari menterian ini mereka mencoba mengangkat menggunakan bot tapi kayak gitu jadi tergantung research question metodologinya bisa beda makanya percayaan yang dua itu adalah kembali ke metodologi ilmiah kita ikutin itu saya kira itu baik terima kasih jawabannya Pak Bami ada satu pertanyaan lagi dari ini Pak Risa atau Mbak Risa Mas Risa dari MCI apakah big data ini dapat diinterpretasikan sebagai bahan pembanding untuk monitoring dan evaluasi utamanya sebuah program untuk melihat sejaman efektivitas atau kinerja pemerintah dengan program yang kita lakukan menarik ini Pak itu ya ini persis yang tadi saya terangkan itu untuk Jawa Barat ya itu goalnya ini bahkan jadi Ridwan Kamil waktu itu dia punya pertanyaan ke tim mereka ya dan tim saya juga setiap minggu saya meeting meeting sebagai gubernur saya punya tablet dan saya pengen tahu saat itu bagaimana kinerja problem segala macam selama seminggu terakhir gimana bisa enggak nampilin dalam satu tablet sehingga sebelum rapat 7 menit sebelumnya sudah bisa baca oh kayak gini gini exactly memang ini bisa big data itu bisa dipakai untuk arah sana makanya ini tergantung tujuannya untuk keperluan pemerintah arahnya untuk monitoring dan evaluasi maka tadi kan contoh di saya kasih dashboard tadi itu ada daftar program itu bisa coba ini di close ini saya coba share lagi share yang halaman tadi bisa di close slide share nya admin panitia tolong di oke nah terima kasih nah ini contohnya ini biar kelihatan konteksnya ya ini contohnya ini dipakai kita buat khusus untuk monitoring dan evaluasi ini yang sebelah sini ini top program jadi program-program kita punya daftar programnya Kang Emil setiap program itu udah kita masukin kata kuncinya apa sehingga kita bisa tahu setiap orang ngomong itu berarti tentang program itu sesamping program kita punya problem karena dia bikin tahu kan problemnya apa ada penyakit macet gempa bumi biaya sekolah kan biasa kan biaya sekolah sama penerimaan siswa baru itu selalu rame melayajara dan selanjutnya itu kan banyak problem tentang sampah banjir dan semuanya ada ini kan tentang what kan ini ini what juga ini where dimana itu tempatnya ini ada problem itu dimana di Bandung di Bogor nah kalau dilihat seperti apa ini kemudian how bagaimana sentimennya positif negatif netral kalau di klik positif negatif ketahuan yang negatif semuanya apa siapa yang bicara who oh dari orang-orang ini dan selanjutnya what apa yang diomongin yang juga bisa baca ini hanya dashboard sederhana ada di dalamnya itu analisis lebih dalam lagi yang tujuannya memang benar sebagai feedback untuk memonitor apakah kinerjanya sudah benar atau tidak memang ada parameter ya nanti harus dilihat KPI-nya apa sesuatu dikatakan program berjalan pertama diketahui publik atau tidak dan sampai bikin program tapi tidak tahu program jalan tapi tidak ada yang ngomongin gimana dong ini sudah kita jalankan bikin jalan sudah bagus tapi kayaknya tidak ada masalah lancar gitu dari jalan yang bolong tapi tidak ada rakyat ya marga yang memuji atau yang komplain semuanya diem aja menikmati kadang-kadang gitu ya kadang-kadang kalau lagi bolong gak rame tapi kalau udah bagus diem aja nah kan ini harus ada proses untuk men-trigger misalnya nih kok diem ya coba nih ada tim mobilisasi ada akun mobilisasi ngomong di Facebook ngomong di Twitter ngomong di Instagram ini udah dibetulin di jalannya menurut kalian gimana nih udah bagus belum nah gitu ditanyain persis kayak kayak ada bunur janah ini silahkan bertanya gitu gak ada bertanya kita bisa lakukan itu juga di media sosial untuk dapetin suara dapetin data ketika gak ada data jangan diem ini kalau kebijakan ya lempar di dalam media sosial dipanas-panasi publik supaya mereka ngomong pendapatnya ngomong pendapatnya baru kita tahu kan oh pendapatnya kayak gini jadi ini bisa makanya kalau gak ada data bukan berarti gak ada data diadanya data bukan berarti gak ada data tapi harus ada trigger-trigger tentu untuk mendapatkan data harus ada seninya untuk mendapatkan data kira-kira kira-kira gitu ya terima kasih atas keluangan waktunya hari ini berbagi bersama kami di kuliah tamu praktisi dengan judul sains data prospek implementasi dan tantangan tampaknya halat memang pada tantangan ini ilmu yang baru praktisinya juga pendatang baru tantangannya memang tidak mudah ibarat pilot mungkin data sains ini orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data kami diatistika juga pengolahan data tapi tidak terlepas dari bidang-bidang yang lain memang tampaknya karena tanggung jawab dari paparan Pak Fahmi tadi cukup luas dari data collecting data mining analisis hingga bagaimana kemudian memperoleh insight atau rekomendasi untuk pengambilan kebijakan bukan pekerjaan yang mudah tapi ya sama seperti profesi-profesi yang lain tetap terikat oleh kaida dan etika-etika keilmuan yang perlu dipegang apapun profesinya tampaknya memang karena orang suka angka orang percaya angka kita mudah berbohong dengan angka tapi bagaimana caranya kita bisa menghasilkan informasi yang memang valid dengan tetap memakai metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kira-kira begitu dan yang highlight juga paling tadi beberapa kali disebut oleh Pak Fahmi adalah kolaborasi antar bidang ilmu mungkin ke depan BS Science Data yang akan kita mulai operasionalkan tahun depan Ibu Rahma sebenarnya kita sudah cukup lama mengajukan ini tapi karena satu dan lain hal agak tertunda sehingga baru tahun depan bisa memperoleh mahasiswa semoga bisa menjadi pionir nantinya yang bisa menghasilkan bibit-bibit unggul kekurangan salah satu tantangan dari Ibu Ani tadi tenaga untuk mengolah data supaya nanti hasilnya lebih valid kira-kira begitu terima kasih sekali lagi Pak Siman Fahmi sebelum kita tutup apakah ada statement dari Pak Fahmi dari saya selamat bekerja kemudian sukses kita belajar banyak saya kira juga bukan hanya dari sini di berbagai macam sumber-sumber sebelumnya sudah tahu berapa-berapa dan seterusnya kemudiannya itu saja kolaborasi sih gak mungkin sendiri untuk kasus untuk isu untuk program serta sains terima kasih semuanya mohon maaf ya kalau ada yang kurang ya ya Pak Fahmi terima kasih sekali lagi saya juga sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan saya kembalikan ke MC dulu karena belum ditutup silahkan peserta masih bertahan dulu Bu Lutfa waktu dan tempat kami kembalikan lagi sekian dari saya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Selamat Suri akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara hari ini terima kasih kepada moderator yang telah memimpin sesi paparan dan diskusi dengan Bapak Ismail Fahmi selanjutnya kita akan menutup sesi kegiatan kita ini penutupan akan dilakukan oleh Ibu Rahma Fitriani SSI MSJD PhD selaku ketua Departemen Statistika Pemutas Muka Universitas Kepada Ibu Rahma kami persilahkan sekaligus dengan penyerahan sertifikat baik sekali lagi saya kembali Assalamualaikum Wr Wb Selamat Selamat siang Bapak Ibu yang masih bertahan di Zoom ini dan adik-adik mahasiswa terima kasih Pak Ismail Fahmi atas paparannya selamat bekerja tadi itu benar Pak tantangan terbesar kita harus berkolaborasi dengan banyak bidang ilmu ini sepertinya baik PR bagi kita semua karena saya tadi dititipi pesan oleh Panitia untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat sebagai ucapan apa ya tanda apresiasi atas keluangan waktu Bapak dan ilmu yang sudah berikan kepada kami semua akan kami kirimkan soft copy-nya nanti Pak via email dari Panitia ini dari kami Departemen Satisika Fakultas Numpah UB mudah-mudahan kedepannya ini tetap bisa berlanjut jika kami akan entah itu dalam bentuk lain mungkin nanti ketika saya sudah resmi beroperasi menerima mahasiswa pasti Pak Homi akan sering kami kontak untuk ya dalam bentuk yang lain ya Bu Anaya dari Panitia terima kasih bisa ditutup kembali baik dengan ucapan Alhamdulillah saya tutup acara ini semua sudah berjalan lancar terima kasih kepada Panitia yang berugas serta juga yang masih bergabung semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ke depannya oke sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Maturnuan Maturnuan Pak Amin Sambi-sambi terima kasih mohon maaf kami saya pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Maturnuan saya tidak terasa kita telah memasuki ke penghujung acara kuliah tamu kita pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada acara kuliah tamu praktisi kami juga mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi kehadiran pada resensi yang linknya telah dibagi pada kolom chat dan peserta dimohon untuk memperhatikan data diri yang diisikan karena sertifikat yang dibuat nanti akan didasarkan pada pengisian data diri pada lingkonsensi tersebut saya Lutfatul Amaliana selaku MC pada acara hari ini mengucapkan terima kasih pamit undur diri dan sampai jumpa mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mother mother one terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.